lulut kistono pemain paling gila di Liga Indonesia ini sanksi semur hidup pertama kali sampai di Indonesia pertama kali yang dapat sanksi semur hidup salah satu ini pertama ketika itu pertandingan Mitra Surabaya PSR main di arema Oh mainnya di Gajayana inget tahunnya lulut tahun sembilan tiga-an enggak ya tapi masih galatama masih galatama ketika itu Mas Lulut mukul saya mukul pertama tapi saya dikambu singgir menit berapa cuman sama tidak akrab sama singgir atau belum Oh jadi ketika itu amin dari arsetu arema kejadiannya gimana sampai disikut dulu saya disikut dua kali tiga kali saya sempat emosi enggak sempat dialog negur jangan sampai pukul dari belakang dari depan menulut dari belakang langsung basitnya siapa waktu itu Pratoyo atau siapa lupa langsung kartu merah Mas Lulut langsung kartu merah dua-duanya oh lu singgir bales Pratiman Lulut enggak bales dia langsung jatuh tapi kan gara-garanya dia yang dengan ikut-ngut-ngut ketika itu sampai diteror pen kantor Mas Lulut Hai kejadiannya sama yang kejualan enggak bisa pulang juga Hmm siapa tertahan berapa menit berapa jam lama orang di hotel long saya langsung ke hotel Hai laik mobil juga sama rantis Oh tapi penonton masuk lapangan Hai belum 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 hanya lempar-lembar setelah kejadian itu saman mukul perhentikan dihentikan atau masih main menang waktu itu selisih sanksinya itu dari kejadian berapa hari satu minggu sempat melalui proses Mas Lulut proses dari sampe ke Jakarta komdisk komdisk siapa waktu itu sidangnya di PSSI kantor langsung dapet sanksi dapet suratnya atau nunggu berapa hari dari sidang dari sidang nunggu-nunggu baru keluar hasilnya Hai setelah kejadian awan arematu saman sempat main menurut atau langsung kena sanksi langsung karena habis itu kartu kalau kartu kan dua kali Hai sanksinya taunya dari koran dikasih tahu manajer mitra atau surat dikasih tahu manajer manajer ngumpulin saya besok baru koran luar gimana rasanya menurut di kena hukuman seumur hidup manajer ah tiga tahun Oh tiga tahun bukan seumur hidup manajer dijalani ketika tiga tahun menurut dua tahun karena waktu itu saya nemui waktu Kongres atau Kongres saya nemui Pak Ajaran Nas saya istri saya nemui di situ ke akhirnya cuma dua tahun tak cuma dua tahun malah-malah saya pindah ke Semarang yang urus Mas Artoro Oh ketika berada di Semarang sudah Liga Indonesia menurut udah Indonesia Pak Aswan Anas ketua umum ketika itu secara lisanto atau juga pakai urak-urek surat dapat diskon ketemu-ketemu Pak Pak Aswan Anas terus ya nggak usah tulang lagi terus ada ada proses terus langsung udah semarang deh yang urus itu semua Oh bukan kami terlalu dulu ya Semarang saya waktu di Semarang kok berarti kalau kartu merah yang kelahi sama singgih itu bukan yang pertama seperti makhluknya enggak sepanjang karir dapat banyak kartu merah ini makhluknya banyak tapi enggak 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 sempet saya hitung yang paling inget selain singgih mana lagi makhluk enggak ada singgih aja Oh kan kartu merah-kartu merah ajar dari belakang itu aja wajar-wajar aja kok enggak pakai penantem Hai ketika bergabung dengan singgih di Arema berapa musim sebenarnya dua musim dua musim satu kamar enggak singgih sama Puji Purnawat saya sama Nenang Hidayat Oh Haji sama Jonathan Hai sebelum di Arema Mas Lulut gabungnya di Arsitu Hai salam lalu mandi teguh kewitan kemalang saya ikut kemalang Oh karena ikut masuknya Arsitu karena Mas Lulut nggak bisa gabung pesesi Garuda awalnya saya harusnya ke pesesi Garuda harus kelebihan umur Oh disuruh ke Pasitu sama Pak Sarekan waktu kan Pak Sarekan ke Garuda posisi malu itu back kanan stopper center back stopper dulu dulu stopper hmm ketika di Arsitu sempat back kanan malulut ya sempat back kanan karena kan akan nombet maka labir kadang jelek nah saat ditarik ke back kanan kebetulan juga ada di Irman di situ gitu tapi Mas Lulut lah ikut klub Garuda sama terhitung lama tapi malah nggak pernah ikut Persebaya Mas Lulut ya nggak ada Persebaya Junior pun maksudnya Mas Lulut Persebaya Junior seangkatan putut Oh seangkatan putut tapi nggak sempat promosi maksudnya Harusnya saya Persebaya waktu itu udah 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 ada panggilan berhubung Hai saya sempat tanya ke Budi Jonas kalau kamu pengen kerja ya di Persebaya kalau kamu pengen sepak bola ya kamu ke situ kalau Budi Jonas itu anak saudara Manulut ya anak saudara akhirnya Mas Lulut pilih main bola main bola Hai kalaupun kerja ditawari kemana Mas Lulut BDHM Pemkot saya sempat kerja di di Bang Jatim kok Oh dua minggu saya kerja di situ sama-sama Joko sama-sama Joko melanggar Muji Jodi Bangsa Budi Siswoyo kan sempat kerja di situ dua minggu itu sudah lulus SMA tapi belum ke Garuda Manulut Enggak saya sudah dari arema setelah komisi selesai Oh arema mau keluar kerja Pak aku datang ke Bang Jatim Terus saya dipanggil ke Hotel Hayat bilang kamu kalau selesai enggak ke arema kamu mau kerja kemana nanti saya mencari kerjakan itu berarti sudah dari Arseto teman-teman dari Arseto tapi dari Arseto Mas Lulut sempat enggak kerja enggak main bola terus awal kerja udah udah pes udah kerja dua minggu aku datang marah-marah Hai waktu itu kan takutnya masih punya kuasa waktunya berseluruh dirian suruh balik arema gitu ya tau-tau saya dikasih uang disuruh berangkat ke Malang pas saya lo udah di Malang Hai apa itu menurut pas Oh sepertinya Pak aku ke rumah dibawa ke Malang tapi itu setelah kejadian atau sebelum kejadian sebelum sebelum memalut ya karena kejadian di mitra malutnya dimitra Mas Lulut berapa musim dua makhluk mitra hanya satu musim itu makan gaji buta aja berarti tahun pertama main tahun kedua makan gaji buta tapi ikut latihan Mas Lulut ikut kan disuruh Pak Santo karena gaji juga Pak Santo Waji Santo dari mitra Liga satu gabungan perserikatan Galatama sudah ke PCS diajak Masar Yesi bersama yang aja ketemu Yesi di Hai masanya pernah satu tim dimana walaupun Mitra Oh dan saya Yesi S di mana ikut di Semarang nanti saya pengurus Semarang yang nguruskan semua surat-suratnya kaget di Semarang sempet dua kompiti sih loh disitu pertama maka pasarekan kedua masyarakat Hai ketiga baru pindah ke-pindah lagi ke Baritu diajak pada itu waktu itu Fransinata yang ajak temen dimana nama Fransinata yang ajak temen dimana nama Fransinata ya ya Hai ada yang pegang Sashu habis itu ke-cash habis itu terakhirnya dan liruk itu habis itu pusam habis itu pusam habis itu udah pesitara udah turun-turun-turun sampai ke terakhir ke rembang lah ya lu sempat mandi rembang sama singgih juga ke rembang tapi setelah kejadian singgih itu sempat salaman lagi atau enggaknya apa mandi ya biasa aja kayak 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 udah enggak enggak ada kejadian apa-apa Hai tapi sangsi paling berat ketika ini memang sepertinya sampai melihatnya kayaknya hukuman terberat sampai lebih dari setahun maksudnya masalah itu masalah main bola ya masalah suap-suap bukan Hai pensiun rembang terus ngelantai di Banjarbaru Oh begitu pensiun saya nganti IM habis IM ke Sampit Oh tiga-tiga habis ke Sampit kembali lagi ke Pasir bayar-pasir bayar seleksi waktu itu 2004 nanti ya Hai habis itu ngelut Hai kubar menurut ya upaya pernah kubar lupa ada tahunnya kubar harus itu kembali lagi ke kota baru Hai terakhir sempat menjadi asisten pelatih persebaya senior malunya senior ya 2017-2018 tapi sebelumnya kan sempat Hai nukangi persebaya yang apa-apa yang belum diakui ya ya Pak Ahmad Ahmadnya itu lisensi apa-apa waktu itu melihatnya waktu itu masih C nasional udah usai sekolah belum mulai mulai C B itu persubah semua kok yang banyak Hai sampai sekarang A malut ya maka ini dijanjiin ke April sama pak waris wuuh masih sering kumpul tim-tim lama menurut Arseto Arema Barito itu masih kumpul teman-teman ada di grup-grup aja Hai Marito ya guys saya halo aja dimana di grup itu tapi belum pernah juara melihat Arseto enggak juara walaupun ya Arseto enggak sehar mitra pernah bina di mana di luar kalah sama dia sama Hai apa Bali gelora Dewata gelora Dewata kalah nanya di mana di generasi November terus doa ring Hai terus juara tiga dua kali di Bali itu jalan tiga di Solo jalan tiga kondisi 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 sampai jadi pemain belakang paling sampean istilah paling anggal di cekl ya mau dulu ah kurniawan Oh iya sama tidak tua kurniawan masih muda nama dulu ya Hai penyewaan yang berada waktu itu yang susah juga banyak kok dejan juga pernah dejan glucevic ngadul itu dejan glucevic iya singgih bahaya enggak malut singgih malut ya ala yang bahaya tuh verisandria kenapa melihat dia ngotot ngotot dia apa pekerja keras satu klub dengan peri juga enggak pernah masnya pernah ke Jember Oh di tahun-tahun terakhir di tahun-tahun terakhir malut ya berarti pensiun sama usia berapa malut ya tiga lapan enggak 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 tiga 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 empat tiga limaan karena kumisnya ini orang nyebutnya doyok malut ya hahaha ya waktu di arema itu aja Oh di di arema padahal dua musim malutnya dua musim ya itu aja dipanggil doyok Hai lulut kistono aja lulut doyok kistono kalau bisa pemain yang pernah mendapat skor sing tiga tahun malut ya karena memukul memukul sengaja mau lulut ya tapi tahu kalau nanti karena kartu merah itu tahu mau lulut ditemui di rumahnya di daerah Bogangin Bogangin Hai dan dua A Kecamatan-Kecamatan Wiyung sekarang bilang sekarang bilang surat-surat hai hai